Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gip Kali ini kita bakal lanjutin game GTA 5 kita Dikit lagi tamat teman-teman ya Ya, kemarin kita udah ngeledakin gedung FIB Buat ngebantuin 2 polisi yang suka ngasih kita kerjaan cuy Oke, sekarang kita bakal lanjutin Gimana kelanjutan dari cerita ini Oh, sabar Kita gak pernah ngelatih si cop ya disini ya Happinessnya nol guys Bentar, bentar, bentar Setau gue kita dapet bola deh Lah, gak ada bola kah? Kok gak punya bola kita cuy? Nah udahlah, nanti aja ya Nanti aja teman-teman Sekarang gue mau ngelanjutin ceritanya dulu Dimana ini Misina disini? Alright, let's go Lamar Dawn Oh, ini ngebantuin si Lamar teman-teman Siapa nih? Oh, ini ceweknya Oh, ini pacar Lamar apa pacar Franklin guys? All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you Shit, it works for me, it can work for you, babe I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin Man, that shit is over Oh, I'm a legitimate businessman now, sister I'm a CEO and investor I'm a Illuminati I'm a fucking moron, nigga You a phony fuck What? I ain't sayin' you gotta marry the fool I'm sayin' he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up Fuck, man My whole fucking life I've been lookin' after this motherfucker And payin' a price afterwards Fuck Well, at least do it one more time, Franklin, for me For you? For you and your doctor? I love you and Lamar We grew up together, but this life ain't for me and you knew that You ain't change it I don't care how many cars you own How many apartments you own I don't care how many diamonds you put in your eye It ain't for me, not done bad or done good Babe, look, I'll change No, you won't, and that's fair enough But at least respect what you do, who you are If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought Kita nggak ngelakuin ini sih ya Nggak ngerjain side mission Nih kayaknya di side mission temen-temen nih Cewek ini nih Fuck Kita disuruh nyelamatin si Lamar ya guys ya Disuruh cewek ini tadi Oke Let's go Kita OTW Oh, sabar Kemarin gue sempet Naruh mobil ini temen-temen Telepon Lester dulu Franklin, what's up? Hey man I'm in a bit of a bad situation My boy Lamar got set up I think he up near Polito Bay Had some sawmill with some ballers Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Oke, kita minta bantuan Lamar ya I've got a back door under the Polito Bay Police Network Left over from the score we did up there Give me a second here Alright, alright Thank you Lamar Yes So what did he say? Huh, this must be it There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang Oke Okay They're growing weed up there? Growing it in the hills most likely But they might be packing and shipping it out of this sawmill I'd expect a fair few of them up there Shit And I'm gonna need some help Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well Tell them this for me And it's serious Thanks man Oke, kita minta tolong buat ngasih tau si Michael temen-temen Wah, ini parah nih Si Lamar ini jadi Ditangkep ya Sama Geng lain harusnya Sama Merry Weather ya guys ya Pokoknya ditaruh di Tempat pemotongan kayu temen-temen Di tiket paleto ya Oke, kita bakal langsung aja menuju ke sana temen-temen Oke temen-temen Dikit lagi sampai Di tempat pemotongan kayu nih Kita lihat Semoga aja si Lamar gak diapa-apain ya guys ya Nah, itu dia siapa tuh Oh Michael coy Michael, Michael Oh ada Trevor juga We want Lamar to be rescued Not sold to the feds Give it a rest Asswipe Hehehe We're trying to shut the fuck up Now let's take a look at this place man Lester said this was some type of Yuk 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 selamat in Lamar yuk Places crawling with ballas you know Now me and you we don't mind the all DANG warfare Gimana si Lamar nih Nah itu dia guys Dituduh pengen lari gak tuh Si Michael Oke Kita bakal cari posisi ya guys ya Sabar Kita cari posisi Yang rada jauh aja coy Aduh Susah banget naiknya nih Yailah Please lah Come on bro Ini gak bisa naik coy Asli Yaudah lah Kita di depan aja sana Oke sabar ya Oke 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 Jangan nembak Jangan mencurigakan ya guys ya Oke oke Chill bro chill Kita disini aja nih Oke disini aman harusnya Nice Sekarang Franklin Yang deket aja lah ya Biar gak susah-susah Oke Kita disini nih Dekat pintu masuk guys Gapapa lah Alright Let's go Kita ganti ke Michael ya Pake sniper temen-temen Nah ini nih Cari lamar Dimana dia coy Waduh ketauan gak tuh Oke nice mati Op 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 Dimana dia lagi ya Nah ini ada musuh disini Gak kena lagi Hmm mati loh Dua lagi gak liatan coy Sabar-sabar Ganti ke Trevor Trevor Ya ilah Dia lagi naik beginian Gitu Itu apa sih yang ditembakin Oke nice Kita ke belakang Kita ke belakang Let's go Let's go bro Kita ganti dulu ke Ke si Franklin ya Maju 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 Nice Sebelah kiri Ada musuh Gak keliatan dimana tuh dia Oh ngumpet Ngumpet Oke Eh belum mati Belum mati Oke nice Nice Lamar harusnya Di dalam gak sih Coba ya gue masuk Wah gak ada disini Gak ada disini Kita coba Keluar kesini Pindah Mana si Lamar Ditaro ya Nice Mati loh Satu lagi Satu lagi Oh di sebelah sini Setau gue nih Oke sabar-sabar Sabar ada sniper I might be able to get a shot Alright Waduh Mana nih woy Ini udah mati Belum sih Oh masih hidup dia guys Kenapa dari tadi Gak ada yang kena Tembakan gue Hah Nah Begitu ke Oke ganti lagi Trevor Maju Ada orang disini Nice Ah men Baru pengen gue ganti Ke Franklin No Trevor mati guys Ulang Oke Ini dikit lagi Kita ketemu Lamar temen-temen Mana si Lamar nih Datangi Lamar Sabar-sabar-sabar Ada musuh disini Reload kocak Nice Mati Alright Lamar Let's go Lamar Wah gila gue masih dikroyok gak tuh Mana lagi musuhnya nih Bawa Lamar keluar Oke Oke sabar-sabar-sabar Chill bro Chill bro Chill bro Ini banyak banget musuhnya asli Nice Mati Oke maju Maju Come on man Ya elah ngumpetnya sama lagi Oke please Ganti Michael Ganti Michael Kita bokong nih Para penembak-penembak Nice Mati lo semua Mati lo Satu lagi Satu lagi Oh di atas Oke nice Bentar mana lagi nih Oh masih ada Reload cepetan Nice Alright Mati lo Ini gak bisa pindah-pindah Masalahnya posisinya Oke ganti lagi Trevor Please jangan mati Trevor Alright Alright Mati semua Temen-temen Let's go Let's go Let's go Yo 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 Naik Naik Oke kita bawa ya Si Lamar Kabur dari sini Let's go bro Gak bisa Antar Lamar ke rumahnya Alright Lumayan jauh rumahnya ya Oke Udah mau sampe Ke rumahnya si Lamar Jauh banget ya Ternyata Alright Selamat Lamar ya Ngoceh mulu Kayaknya Minta duit gak tuh Lamar minta duit guys Oke Ini subtitelnya emang rada-rada bingung sih gue bacanya You supposed to my nigga I thought we was homies for life Me too But I thought we was trying to get out of this bullshit You live in a fantasy homie The best thing you can hope for is a big turn out for your motherfucking funeral Nigga ain't nobody coming to your funeral What? Man what about all the motherfucking times I saved your life homie What about that? Oh thank you homie Thanks for leaving your nigga in the backfield You know what my nigga If your ass can just act civilized You will get some work But instead you wanna be this gang banging mad dog and asshole Oh my bad Mr. Goldcard Excuse me sir Thank you for helping out a post street nigga like me sir You can go now sir Thank you Thank you Thank you Nigga who you think I am nigga Fuck you Lamar Nah fuck you F nigga I thought we was homies nigga But that's some shit that just got bad You know what dog If something good comes up I hit my dude man Chill out alright Yeah whatever nigga You just hit me when you find out what the true concept of friendship is nigga We came from the sandbox together I know that I got you dog If something good comes up I got you Yeah whatever nigga I'm in a turf nigga If you remember what that is Oh What's up playa Oh Oh no 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 We done Hey we ain't done yet homie Not yet Nearly Man what the fuck y'all want me to do Kill the president Fuck his wife or something Or invade some fucking country No no Something more sensible Something that's gotta be done Hey Hey When the timing is right You gonna take old Trevor And put him out the pasture Omie Michael will be sensible But Trevor Trevor won't be Trevor is a liability That none of us can afford Man Trevor save you He save both y'all asses And it's unfortunate Hey when we give you the word You're gonna do this thing Dipaksa kita guys Mengerjakan pekerjaan dari mereka lagi nih Michael can't do it Trevor won't let him near That's why it's up to you homie Dan cuma kita yang disuruh temen-temen Hey who's that Nobody Don't worry about it nigga Hey Flossing ass nigga Apakah disini Ending dari GTA 5 guys Sedikit lagi kayaknya mau tamat temen-temen ya Alright Machine complete Lamar down Hmm Kayaknya Bentar ini sebenernya bisa dimasukin gak sih Kalau udah pindah rumah Oh udah gak bisa cuy Diomelin sama tantenya tuh Hahaha Diomelin gak tuh Oke Ada misi dari si Michael temen-temen Kita coba lihat Ternyata misinya si Trevor tuh Lebih sedikit ya Gue liat-liat ketimbang mereka berdua Alright Ada misi M disini Kita coba liat ya Gue tuh pengen Apa namanya Bentar-bentar Si Dave nelpon Eh kita telpon Dave You made it Good I save you again Davey Again So what are you gonna do for me about Haynes The rest of the FIB The IAA And everyone else Huh History's written by the living Okay We can pin most of it on agent Sanchez I get that story right And the agency and bureau will back off The problem we need to deal with Is Trevor Trevor Why Try Meriweather Nah ini masalah-masalah Trevor nih temen-temen I can spin Steve that you're controllable But not Trevor Ngomongan Steve He's our wounded hero right now I gotta cozy up to him Calm him down Just get me out Coba aja Trevor gak berurusan lagi sama Meriweather sama orang Cina Sebenernya kita udah gak ada kerjaan lagi cuy Oke lah kita Melakuin misi ini dulu ya Ini kenapa NPC banyak banget sih Heran banget gue Alright Ada di tempat baju ini Ganti baju tuxedo kamu ke Ponson bis Hah Ponson bis Oke Ganti baju Ponson bis Yang mana nih Hah Oh di sebelah sana I'm sorry I'm sorry Oke Kita ganti baju Ah tuxedo Yang ini ya Oke Oh Ponson bis tuh Nama tokonya Kita beli tuxedo Loh 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 Ini misi Sama Jimmy ya Limusin gak itu Alright Oh Ini yang kita ke teater nih temen-temen Let's go Ini ini ya apa namanya Filmnya si Michael nih temen-temen Premier filmnya si Michael coy Before appearing on Reality Rehab Show And then I'm gonna sell my story And become really judgmental And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs To become a producer too And I'm gonna make even shittier movies Than my dad does Cause I don't care about movies like him For me It's just an opportunity thing Woo Yeah You see the strizz etch losers Jizzle in the movie bizzle Hear that fine wood You hear that fine wood Hey I hear it And I don't like it We're going to the Oriental Theater On Vinewood Boulevard Bangga banget ya Jimmy Yang sama bapaknya guys ya And not to like Gawk at celebrities from behind the barrier We're actually like Properly invited V to the I to the P Jimmy Read my neck rolls Entitled E N T Titled Cause I am Jimmy Oh Pop chill I'm done spraying this Shizzle Let's take a drink Hehehe Kayaknya dia mabok deh guys Aduh Devin Devin nelfon lagi temen-temen Kita angkat ya Jimmy Shut up a second Hey Devin Look I need to say about Molly man I'm sorry But I didn't do it I told you to slow it down Slick It was an accident Oh ini masalah Yang dia di bandara ya Masi Molly Yang mulai meninggal guys Look Devin I said I'm sorry I feel bad for you But you don't threaten me Cause this movie is happening Alright So let's just calm down And try to be friends again Oh absolutely slick Forgive and forget Namaste Alright Udah sampe temen-temen Hanya sedikit permintaan maaf kita ya Kalo Molly meninggal Tapi ya ini urusan film coy Oke Pergi ke lapet merah Gokil Produser film gak tuh Michael cuy Let's go Ini baju hijau siapa tuh Amanda Lah si Leslow lagi Emang si Leslow mah sangat-sangat sus ya temen-temen Gokil Fuck you fate I may be a lecherous old has-been But I'm a has-been with a premiere At the Oriental Theater On Vinewood Boulevard I see you in there kid Hey Thanks Enjoy the picture everyone Mr. Richards Mr. Richards Hi If I could just bother you for a second I'm Laszlo from Fame or Shame But I do some acting on the side I was wondering if Oh yeah Of course You should come see me kid I think I've got a project that would be perfect for you Oh that's what you have to do Home the closet Really modern stuff Ha 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 Pervert C'mon Oh no 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 Let's go over here Okay I've never had a surah Milton Milton I'm sorry to bother you Quick question Get in here tight Um Love 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 the movie Oh thank you so much I appreciate it When you were that polar bear And you had to eat your baby I mean that was Okay Jesus Christ That was emotional Can I just have a hug That really affected me Alright I have to go Thank you so much Excuse me Excuse me Come on Come on let's get in there Oh oh Jadi filmnya belum mulai ternyata Alright Oh nama filmnya Meltdown guys Meltdown nama filmnya coy Si Devin malah kesini gak tuh Meltdown Congratulations Mikey We did it Hey let's get a picture huh You me the proud producer Such a pleasure working with you You see I was here Unlike your wife Seems to be stuck at home Hah Istrinya kenapa Nah si Amanda kenapa guys Pake mobil nih Let's go let's go let's go Kamu punya 2 menit Untuk mengorbankan dirimu Untuk keluargamu Waduh Dikasih waktu 2 menit gak tuh Alright alright Wah parah sih Amanda dia apa-apain Awas aja nih Bisa Bisa yuk Bisa yuk I was never do anything to put you with danger Alright Shit Alright Okay They'll be fine Come on bro Come on bro This is just a movie guy right He's not a gangster or anything Really men Extremely rich He says he's got all these connections I'm sure it's just talk Kayaknya ada Kayaknya Kan 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 Disekap ternyata si Amanda cuy Sabar sabar Ganti senjata Kita naik ke atas Mati loh Mana Tracy Tracy Mana Tracy Mati loh Nice Oh my god Anjay Be safe baby Mati loh kan Easy peasy Jangan-jangan si Devin Kerja sama-sama Meriwether lagi ya cuy Mati loh Si Jimmy Mana lagi Alright Nice Mati semua Sabar Tracy Sabar Jangan nangis Gila Ada tangan banyak banget coy Sabar sabar Chill Nice Reload sabar Reload Reload Alright Gila banyak banget Yang dateng gak Oh man Di luar banyak Masih hidup gak Masih hidup gak Nanti loh Come on bro Mana lagi bro Nice Nice Abis kah Abis kah Jangan terbunuh sayang Gokil Makin cinta Ada Amanda Ada sama gue Udah kah Ayo coba naik Mana istri gue My honey My honey Aduh Kok di kunci Oh masih ada Masih ada ternyata Oke kita turun lagi Ada di luar temen temen Mati lu semua Jangan mati please Jangan mati Ini kalau mati ngulang cuy Mana tuh Mana tuh Gak keliatan guys Asli Sabar 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 Mana sih Gak keliatan Oh ini dia Mati lu semua Nice Satu lagi Oke Mati semua Oh ngumpet disini Ini dia Oke Pergi ke keluarga Mau Alright Udah abis Maksudnya udah abis Wah Masih hidup dia Bisa gitu ya Nah Loh Oh no Siapa nih Oh Jimmy 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 apa siapa nih guys Oh iya Jimmy temen temen Let's go Malah bapaknya digituin guys So you sit on his face It's called tea bagging I really fuck them up good though huh Alright listen I'm gonna make a call It's all gonna be okay Alright Go kill Jimmy Penyelamat Asli Let's go Alright Mission complete Meltdown Udah mulai gak jelas nih temen temen ya Michael udah mulai diburu Tadi Si Franklin udah disuruh Apa namanya Jangan deket-deket sama mereka berdua Saling diadu domba nih temen temen Mereka bertiga ya Devin Weston I ain't looking for perspective Lester They came after my family Alright Alright I don't know what to say Does this change where you stand on the union depository Hell no We move on that right away Before it gets any hotter Alright Alright Meet me the strip joint I'll get word to Frank and Trevor Alright Oke Kita bakal ketemu si Lester temen temen Let's go Wah gila sih ini Ini singet gue ntar kita nembak si Siapa sih namanya tuh yang polisi tadi Lupa mulu gue namanya Tapi kayaknya belum sampe sih Sekarang kita minta bantuan Lester temen temen Buat nelesaian masalah ini ya Wah gila sih Kayak kita ngebunuh si Devin sih ini pertama kali Baru nanti Si polisi itu kita bunuh Alright Si Ricky nelfon Hmm Menarik Nah dia nawarin pekerjaan cuy Jadi dia minta pekerjaan Hmm Hmm Kita gak ada perompokan lagi disini ya Semoga aja ketemu Lester disini Amanda nelfon Oke chill chill Amanda Are we safe You said we would be safe He's not gonna try that again I'm on top of this Amanda Trust me Really You're sure I'm positive Look I love you baby I'm gonna take care of this Alright Amanda khawatir temen temen Lagian coba Gimana gak panik Tentara bayaran masuk ke rumah gitu kan Oke Kita langsung aja masuk ke dalam Harusnya di dalam ada Lester ya Assalamualaikum Wah gila Udah bestie guys Mister DeSanta Yo 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 Chill bro Gak boleh yang liat kayak gini Haram guys Haram Oke Kita masuk ke rumahnya si Trevor ya Tempat tinggal Yang dia tinggalin disini nih Si Trevor nih Aneh-aneh aja deh Oke Sorry aku lewat Oh Kami cuma berbicara tentangmu Oh Jangan risau Aku harus berbicara tentangku lagi Trevor Kau yang Yang suka Berbicara Tengokmu Kamu juga Itu saja yang aku bilang Tidak 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 Cukup Cukup Terima kasih Oke Ini Ini Oke Kita punya 2 pilihan Mereka kaya Oke Nah ini Heise terakhir ya Harusnya Pilihan 1 Kita menunjukkan fren kibunan mereka Kami repοιahkan Kami ambil hantu kru Kemudian kita menggin Vinegar Depositori Sekat admission Gerai Youtube Menjumlah Tapi Pilihanvens Andrea Pilihan2 Kami menunjukkan Distraksi Di depan Maksudnya Dengkir Kau Baik Nah Kita kenitalah dulillah Hmm Oke ini kita ngeborin ya Ngebor bank teman-teman Hmm Oke Oke Jadi disini ada 2 Hmm Cara teman-teman ya Oke Hmm Oh right You'll need to get a hold of And mod some getaway cars Normal suspension is gonna give out Under a couple of tons of gold Wow man a couple of tons 4 tons in total 4 ton emas teman-teman Gila ngerti Fuck me Oke oke last thing You remember that underpass We saw from the helicopter That's where I'll set up the smoke and mirrors To get the cops off your sense I've heard that before Alright teman-teman Kita bakal pilih 2 pendekatan Hmm Tadi yang pertama ini Kita pake mobil nanti kaburnya ya Yang kalo kayak yang kedua Pake helikopter Kayaknya pake mobil Seru deh Walaupun nabrak-nabrak Tapi it's okay ya guys ya Pake A Oke kemarin kita sempet pake dia Ya Dan skillnya udah penuh tuh teman-teman Gapapa potongannya gede Alright alright Gunman satu lagi Kita pake Hmm Si Chef ya Dia juga udah full Hmm 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 Timothy Number 2 nya Oh sini Eddie aja Oke cuma satu Nah ada hacker juga nggak tuh Hmm 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 Harris aja nih Pj Harris Gak apa-apa guys Potongannya gede Tapi skill mereka udah pada mumpuni ya Karena ini big score Harusnya Duitnya gede juga temen-temen Oke 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 Sekarang kita bakal siapin Perampokannya kayak mobil dan lain-lainnya Karena kita ada pilih yang A Dan kita bakal Cari mobil temen-temen Sabar Peduli juga ya si Tracy sama bapaknya Oke guys Sekarang kita harus cari mobil Buat kabur Tapi belum ada tanda-tanda nih mobilnya Oke sebelum itu kita coba dateng dulu Ke terapis kita ya Oke kita dateng ke dokter kita dulu cuy Buat konsultasi kan Nah dia pengen jadi Jadi bapak yang baik gitu kan Tapi di waktu yang sama Pasti dia pengen jadi penjahat juga nih Oke apa masalah nih sekarang nih katanya Nah dia pengen jadi penjahat juga Tidak ada penjahat yang lebih besar Dari optimisim Tidak ada di mana kita sekarang Ah Hari ini susah untuk menjauh Siapa yang ingin membunuhku Di mana-mana saat-mana Trevor masih ingin makan Tapi kita bermain Karena kita bekerja di pekerjaan Nah FIB pengen gue mati katanya Karena kita udah gak Dia bilang Gue udah gak berguna gitu Buat FIB Karena semua pekerjaan dia udah dibantuin kan Nah keluarganya itu penting Michael Disuruh curhat nih guys ya Ada lagi gak nih Iya soalnya dia masih ngelakuin kejahatan Jadi kayak seakan-akan dia kayak Apa Kalau lagi baik kayak bapak gitu kan Tiba-tiba kayak penjahat Kenapa nih Terima aja apa ya I want to be good doc I really do But then I get angry Hmm Hmm Anything else? Anything Sexual? I've I ain't been perfect But I ain't been bad Just skin joints You know Nothing too serious Okay Michael Well In the circumstances I think that's Some kind of progress So I feel like there's progress In some areas And you know None in others That's Incredible stuff I don't think I've ever heard Such a Oke lah guys ya Kenapa ini? Keskip sama gue Oh Kayaknya Ini deh guys Si dokter ini Gue gak tau sampe bikin sih Michael itu kesel Dan pengen ngebunuh ya Kepencet temen-temen I'm sorry I'm sorry Jadi sekskip ya Dialognya Oke Dan kita bakal bunuh Si dokter ini Nice Bagus 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 Dihalangin Ketabrak gak tuh gue Please Jangan dilindus Please Oke kita bakal kodesin ya Nge-lag temen-temen Alright Jimmy nelfon Oke kita bantuin si Jimmy ya Kita bantuan anak kita You really are funny and interesting guys I mean Any attention is good attention right? Alright 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 Chill bro chill bro Kita selamatkan anak kita ya Abis ngebunuh dokter Kita langsung nyelamatin anak cuy Tadi sorry banget Aduh Kayaknya sih dialog mereka tuh Intinya Kayaknya ya Kalau ada yang tau Coba komen di bawah Kayaknya si Michael itu Dia gak setuju sama pendapat dokternya mungkin Dan kesel Atau segala macem Tapi pengen ngebunuh gitu kan Karena emang si dokternya tuh Kadang-kadang ngeselin sih guys Nyuruh Nyuruh si Michael ini Itulah Suruh berubah segala macem Ya begitulah ya Wah Jangan bunuh penculik Alright You're the comedy writer Deal with the heckle I blocked you You started another account I blocked you again You started another But what you didn't count on Is me having the money And the resources To trace your IP I count on you having Better things to do Well I don't I'm a lonely man And social media is my life It's given me the recognition I've been denied my whole life I can make make comments And glim pronouncement And lap up the adulation Banishing any form of descent I'm a king Okay Kita dengerin dulu ya Ombron mereka Gila gak tuh Okay Boleh dibunuh gak nih Woy Oke Itu Jimmy ya guys Sabar 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 Anakku Jangan bunuh mereka Gimana sih Maksudnya Oke Mobil lah kali ya Kita bocorin Nice Pergi loh semua Bocil Bocil Oke Aduh Bahannya lagi Bocor temen-temen Oh jadi si Jimmy itu Dibully temen-temen Atau Si temen-temen yang lainnya Alright Udah kah Dia kenapa pulangnya kesini ya Oke Beres Kenapa dia pulang kesini Aneh banget Oke Gue mau ngerjain Salah satu Side missionnya Michael ya Bentar nih Kenapa nih Oh Lester baru nge-sms kita nih Baru nge-mail ya Empat muscle car Katanya Kita bakal cari Mobil ini aja Langsung temen-temen Di email Car location We are going We bravo gauntlands Oke Kita butuh Tiga mobil Pillbox hill Alright I know I know Gue tau tempatnya Temen-temen Let's go Kita ke lokasi Mobil pertama ya Ini ada di Parkiran yang bisa ke atas itu Alright Kita cari temen-temen Mobilnya Oke Harusnya lokasi Mobil pertama Ada disini Temen-temen Kita bakal ke atas Tadi warna hitam ya Oke Ini tinggi banget lah Bangunannya Kayaknya bakal panjang banget Kita pencarian mobil kali ini Temen-temen Buat perampokan ya Let's go Mungkin nanti buat Gatasan Andreas Bakal gue upload dulu Satu video Dan gue Bakal liat Gimana antusias kalian Sebagai penonton kan Kalo misalnya Rame banget Boleh banget Gue bakal lanjutin ya Oke Ini dia mobil pertama kita Temen-temen Let's go Kita bawa ke Los Santos Custom ya Buat dimodif dulu Temen-temen Kenapa harus disini sih Modifnya Heran gue Padahal bisa di deket kota loh Oke Kita mau modif Ganti warna kali ya Alright Kita repair Haze preparation Nice Oh Bannya diganti cuy Armor Bulletproof Duit gue banyak Santai Warnanya Kayaknya full black aja deh Oke Full black aja Alright Alright Let's go Mobil pertama dapet Ini kayak semacam Mustang gitu Temen-temen ya Dan kita bakal Kumpulin mobilnya Di satu tempat Temen-temen Ternyata lokasi Deket juga ya Dari bandara Oke Kita parkir disini Oh Di garasi ini cuy Let's go Mobil pertama Nice Kita cabut dari sini Kita tunggu email kedua Dari si Leicester Temen-temen Sabar Sabar Alright Kita lihat Oh email masih sama gak ya Coba Hmm There is LSP defense holding Spike stripe Hah Dimana itu E-mail Car location Pillbox Rockford Hill Oh ini di deket Ini nih Di deket tempat baju Oke Bakal gue tandain dulu Di deket sini ya Oke kita telpon Leicester dulu guys Hey Leicester First gaunt Let's ready to go Alright That's good work Alright Mobil pertama Mobil pertama udah kita dapetin Sekarang kita bakal ambil mobil kedua Tabat temen Let's go Harusnya mobil kedua itu Ada di deket Tempat baju guys Sekitar Sekitar sini nih Oke Apakah ada Oh Gue baru tau Ada dealer temen-temen disini Sumpah gue baru tau banget Harusnya ini gak sih Harusnya ini gak sih Ini bukan ya No Bukan Kenapa ada dealer mobil disitu Kocak Ternyata bukan ini guys Sabar Gue Gue buka email lagi deh Hmm Harusnya deket sini sih Nah Itu dia tuh Mobil warna putih ya Eee Oh Di belakang tempat Tempat pencurian waktu itu Coba kita Lurus dulu Nah Di deket sini Ternyata temen-temen Gue malah mencuri Bugatti guys Guys Ini bukan Ini bukan sih Harusnya ini kan Oh Bukan ya Oh Ternyata Disini guys Nah Ini dia Mobilnya Kenapa malah gue ngambil Bugatti Oke Let's go Kita bawa Ke Tempat bengkel lagi ya Kita modif lagi temen-temen Ini kayaknya Bakal gue ganti warna sih Kalau tadi kan udah gelap Sekarang bakal gue bikin terang Tapi bukan putih Alright Oh Tiga-tiganya Mobil muscle Ternyata ya Oke Kita penuhin semua Kita ganti warnanya Jadi Hmm Biru ini deh Oke Biru Secondary-nya Warna hitam aja Udah Nice Sederhana aja Nggak usah Cing-cang-cing-cong Guys ya Tadi warna hitam Biru Gue pengen yang ketiga Ini Warnanya Emas kali ya Coba Kita warnin emas Ternyata temen-temen Oke Kita bakal taruh lagi Di garasi yang tadi ya Gisya Ini bakal jadi Heist terpanjang Karena ini Heist terakhir kita Harusnya temen-temen Big score ya Pencurian bank Oke Tapi ini bank emas Temen-temen Yang kita ambil Nice Parkir disini Coy Aduh nabrak Tinggalkan kendaraan Alright Mobil kedua Complete Kita ambil lagi Mobil orang Keluar 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 Oke Tevernester Michael Biar kita bisa langsung Ngambil mobil ketiga Oke Lokasi mobil ketiga Ada di Sebar Scrolling dulu kita guys Scrolling Mission Road The Templar Hotel Southeast Legion Square Oh Dekat kantor polisi guys ini Dekat kantor polisi ini Oke 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 I know Saya telpon Lester lagi temen-temen ya Oke Perlu satu lagi Nah Mobilnya tuh Ada di deket Kantor polisi ini guys Setau gue disini Nah Ini dia Mobilnya ya Langsung kita ambil Let's go Tadi si Lester bilang Ada empat mobil ya Tapi Satu mobil lagi itu Udah di Bawa Emang Lester cuy Udah ada gitu Oke 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 Kita bawa lagi Kita modif ya guys ya Kita skip Skip aja lah Perjalanan ini Terlalu jauh ini guys Hari-hari Modif mobil Buat perampokan Let's go Kita bakal warnain Ini mobil jadi Emas ya Biru Hitam Emas Wah Tiga-tiganya Sama ternyata Bravado Oke Kita upgrade Semua Bentar Metal Nah Ini dia coy Pure gold Gila Gold asli Gitu Ini hitam aja Kayak bumblebee ya Tapi bumblebee tuh Dia kuning sih Oke Let's go Kita bawa Mobil ketiga kita Cuy Kita kumpulin Di garasi yang tadi ya Temen-temen ya Kenapa Pemilihan garasinya tuh Jauh banget sih Hah Harus sampe Kedeket Pelabuhan begini All right Chill Ya Nabrak aja semua Oke temen-temen Tiga mobil udah gue kumpulin Let's go Kita bakal kabarin Si Lester lagi Mana nih Kita kabarin Lester kah Oke Let's go Coba kita ke HS Ini harusnya Tempatnya si Lester Kita bakal kesana aja Temen-temen Oh ternyata Kita mencuri Satu mobil lagi Ya Mobil polisi Tapi mobil van Cuy Yang mana Oh itu Itu mobilnya tuh Oke Kita coba parkir Kesini nih Kita parkir kesini Kita masuk lewat Samping ya temen-temen Gak bisa Gak tuh Bentar 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 Harus manjat Cuy Oke Kita coba manjat ya Harusnya bisa sih Nice Ada polisi Disitu Mati lo Oke Yo 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 Kita bawa yuk Mobil yuk Let's go guys Lose the cops Cabut dari sini Temen-temen Alright Alright Ada helikopter Gak tuh Oke ini Biar gak memakan Waktu takut Terlalu panjang Oke Gue bakal skip aja Perjalanan dari Hot pursuit Ini ya guys ya Karena terlalu panjang Temen-temen Karena kita mau langsung Ke perampokannya aja Ya Let's go Oke guys Bintang udah hilang Dan sekarang kita bakal Antrin mobil ini Ke titik kuning Ya temen-temen Hmm Apakah kita langsung Bakal melakukan Perampokan Atau di next episode Cuy Ah disini nih Ini dekat rumahnya Si Si Trevor guys Nah Tinggalkan van Polisi Let's go Set up Berhasil ya Bentar Bentar Kita telpon Lester dulu Temen-temen Apa ini yang selanjutnya Terjadi ya Lester I got the spike strips We need Excellent I'll let the others know We have everything we need We'll meet at the strip club Alright temen-temen Mungkin Konten GT5 Sampai sini dulu Kita bakal lanjutin Di next episode Dan mungkin ini bakal Sisa 2 episode lagi Buat tamat Jadi kalian stay tune terus Biar gak ketinggalan ceritanya Jangan lupa juga Buat like video ini Temen-temen ya Kalau bisa like Tembusin sampai 2000-5000 Lagi ya Sebiar makin rame Konten ini Nyalur subscribe Jangan lupa subscribe juga Kita tewe 1 juta subscriber Temen-temen Oke Sampai ketemu di konten selanjutnya Bye-bye Bye-bye